Halo Gens, balik lagi di Candu Society Nah, kali ini kita akan ngebahas putar motor custom bareng Papa Home Garage Gimana keseruannya? Kita ikutin aja, let's go! PEMBICARA 1 Siap! Masifkan pola nari Mas Ivan Alhamdulillah, sehat dong Gimana? Akhirnya gue nyampe juga di Papa Home Garage Mas, coba kenalin dulu ke penontonnya Nama gue Ivan, gue disini sebagai marketing dan konten di Papa Om Gerets Gue pengen tau nih sebenernya gimana sih, kok bisa sampe ke Papa Om Gerets, ceritanya gimana nih? Ceritanya gue tuh pertama kayak main, gue main motor kan, main motor, main dinam juga Gue lagi riding, bareng-bareng temen, terus ketemu lah, sosok namanya Mas Rudy Mas Rudy melihat saya kayak, wah nih bagus nih buat megang kontennya Papa Om nih Potensi lah ya, akhirnya dihubungin lah Mas Rudy, ada yang ngobrol, Ivan, gue join nih sama gue Ngurus Papa Om sekarang, dulu kan kayak lagi silent gitu kan lagi, sekarang mau naik lagi Karena pandemi nggak? Karena pandemi juga, sekarang mau lebih ini lagi lah, kita lebih apa, ada di sosial media lah, lebih ini ya Nah kan lo sendiri kan udah berkecimpung di dunia permotoran udah lama nih Mas? Iya dari 2011, oke dari 2011, nah kira-kira lo inget nggak Mas, apa motor pertama lo nih, motor custom pertama lo nih? Motor custom pertama, gue inget-inget, itu GL Pro GL Pro ya, oh ini tahun berapa tuh Mas? Tahun, GL Pro nya tahun, GL Max tahun berapa ya? 92 kalau misalnya, 92? Iya Akhirnya lo custom jadi? Akhirnya gue custom jadi tracker Oh tracker Jadi tracker, itu motor pertama gue tuh Motor pertama tuh? 100cc Masih ada sampai sekarang? Udah nggak? Udah nggak ada? Udah nggak ada? Tahu akan motor GL juga, terus Bintar juga, Bintar sekarang kayaknya kalau nggak salah lagi naik Mas ya? Bintar lagi naik? Dulu, seinget gue tuh Bintar, ya di bawah 10 juta kayaknya ya? Iya sekarang, harga original-annya bisa sampai 20-30an Goksi Itu full original ya? Full original ya? Selama lo berkecimpung di dunia motor nih, percustoman mungkin lo udah sering banget nih Mas Ngeliat soal beberapa motor yang lo custom, terus kerumitannya dari segi tampilannya, looksnya Nah, menurut lo ada nggak nih? Motor custom yang menurut lo, ah gue berkesan banget nih disini nih Gue ngeliat, gue nggak custom motor itu, wah bener-bener kanjig ya, port banget nih, portless lah, ibaratnya kayak gitu Gimana ada nggak Mas, full original? Motor gue yang sekarang? Boleh Yang Bintar Mercy Oh Bintar Mercy? Bintar Mercy, motor gue yang sekarang tuh berkesan banget Kenapa tuh Mas? Kalau buat gue bukan kerumitannya, malah lebih ke, ini motor kayak buat gue hoki Wey Serius itu? Serius Ini gue motor, ibaratnya beli tanpa uang Tanpa uang? Iya Itu gimana tuh caranya Mas? Dari, dari gue jual beli motor juga Oke Tau-tau ada yang, ah mas ini ada motor ini nih Akhirnya, gue jual beli, beli tuh, jadi nggak pakai duit gue Oh Duit jual beli motor Boleh, boleh, boleh Terus, dari itu, gue konten di Instagram, wah naik kayak gitu, gokil Lama-lama tuh ya? Lama-lama naik, kok Bintar gue tuh hoki banget sih Cocok Ketemu Mas Rudy pun, gara Bintar gue juga, wah dia rising liat Bintar gue yang Dari Bintar tuh oleh Dari Bintar, rising liat Bintar gue yang kusam kan dulu kan Akhirnya di repaint, di chart, dibagusin lagi sama Mas Rudy Di Papa Home ini Oh di Papa Home ini ya? Iya Berapa lama itu Mas waktunya tuh? Aku sebentar doang Sebentar? Sebentar, gue dua minggu Dua minggu? Dua minggu Wah, biasanya kak, soalnya biasanya yang gue tau, nge-custom motor tuh ya bulanan sih, hitungan bulan Ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan bahkan kan Gue dua minggu, ya hitungannya dua minggu ya? Dua minggu ya? Sebelum kan karena Mas Rudy waktu itu sakit, jadi ya seminggu dua minggu lebih lama lah, tapi prosesnya emang dua minggu Oke Mas Ivan, setelah tadi kita sedikit perkenalan dan introduce buat Gen Z di rumah, gue sedikit kenotis nih sama yang namanya Om Rudy Om Rudy Gue kepo dan penasaran siapa sih? Om Rudy ini, oke Boleh gak kita panggil? Kita panggil, Om Rudy? Hehehe Om Rudy Papanya anak-anak nih Halo 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 Nah, Om Rudy Jadi, gue disini pengen nanya nih lebih detail lagi tentang Papa Home Mungkin Papa Home Geris, mungkin Om Rudy bisa ngejelasin lebih detail dari gimana awalnya merintih di dunia permotoran, percustoman, ya gitu Boleh dong diceritain di share? Kalau Papa Home, kalau gue ya basicnya bisa mulai bengkel ya karena gue suka motor juga pertama Dan lebih ke custom motor ya, gue gak suka terlalu Pada intinya gue gak suka motor gue sama sama orang lain, pada intinya custom kan seperti itu, gue maunya gue berbeda Berbeda ya Dan sebenarnya kalau Papa Home sendiri itu terdiri dari tiga orang Yaitu gue, Wisnu, dan Ujang Oke Cuman kalau gue mau Wisnu tuh emang main bareng Dari awal kita motoran bareng Sampai akhirnya ketemu Ujang, Ujang tuh salah satu orang yang ngebuat motor gue gitu Terus ada satu dan lain hal, akhirnya gue membuat bengkel sendiri Karena waktu itu kita adalah pasukan sakit hati mungkin di saat itu Uish, pasukan sakit hati Karena kan jaman kita main motor itu kan bengkel gak banyak ya yang bisa nge-ustom Ya gak bisa ngasih arahan juga, jadinya kita bingung mau arahnya kemana Ya Spending moneynya juga jadi lebih besar Ya Karena kita harus bolak balik ganti Ya Dari situ ya gue buat bengkel ini Kenapa namanya Papa Home? Sebenarnya gara-gara gue gak mau anak-anak yang disini bangun motor Tanpa ada tujuan mau kemana nih arah motornya Wih Lo dateng ke gue gitu Mas, saya mau bangun motor Nah, gue gak akan langsung bikinin lo motor Atau merekomendasi, oh lo pake ini aja gitu Enggak, gue akan lebih Nanya lo dulu juga, lo maunya kayak gimana Ada gak referensi motor yang lo suka Ntar baru kita, oh kayaknya kalo lo cocoknya lebih kayak gini Part-part yang dipake cukup ini Tidak perlu berlebihan Jadi juga Lo nya juga, oh motor gue Dari pembicaraan jadinya ini ya Ntar jadinya itu juga Oh gitu Dalam main karakter juga kan ya? Oh Jadi karakter lo juga Biasanya gue liat juga Lo, oh karakter ini kalo orang ini Misalkan kayak lo Misalkan lebih ke denim Gue suruh bawa tracker Atau gue bawa yang tinggi-tinggi klasik Itu kan mungkin kurang ya Tapi kalo lo Dengan postur badan lo Karakter denim Gue suruh lo bawa chopper Kan lebih enak, lebih galak Oke Nah Boleh dong kita kasih liat nih ke temen-temen Gen Z Tentang koleksinya Papah Om Garage atau yang sedang dibangun nih Boleh Boleh ya? Boleh, boleh, boleh Kita langsung liat juga wajah Kita langsung liat juga wajah Di ai Baik